Intro Alasan Paula Verhoeven mantap berhijab Aku takut mati Paula Verhoeven umrah pada bulan Ramadan lalu Sepulang dari sana, istri bayi muong ini memutuskan untuk menjalankan kewajiban sebagai muslimah dengan mengenakan hijab Sejumlah orang mungkin penasaran perjalanan spiritual yang dilewati ibu dua anak tersebut hingga akhirnya memutuskan pakai hijab dalam keseharian Kata Paula, dia memiliki ketakutan tersendiri Alasannya takut mati sih, sesimpel itu Allah tahu mana waktu yang tepat buat kita sebenarnya Tapi kalau waktu bisa diputar aku sebenarnya nyesel sih Kenapa enggak dari dulu ya aku belajar agama Ujar Paula Verhoeven dikutip dari tiktok trits garis bawah giveaway Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024 Di luar dugaan, Paula Verhoeven merasa begitu nyaman berhijab sepulang dari tanah suci Tak ingin ditunda lagi Artis 36 tahun itu memutuskan tak lagi melepas hijabnya Waktu kita tuh enggak banyak lo disini Dan begitu aku pulang umrah aku cobain pakai hijab Oh ternyata aku nyaman Sudah lewat 40 hari terus aku izin sama suami aku Aku bilang mau berhijab, paparnya Menurut Paula Verhoeven, hidayah itu harus dicari Jika diam saja, kapan mendapatkannya? Kalau mau berubah menjadi lebih baik kenapa enggak? Hidayah tuh sebenarnya harus dijemput Setuju ya, Paula Verhoeven menyambung Saat ini Paula Verhoeven tak menempatkan pekerjaan sebagai prioritas utama Ia bahkan menyebut diri sebagai mantan model Sekarang itu pola pikirnya seorang istri dan ibu, keluarga nomor 1 Kerjaan, bisnis dan sebagainya mengikuti Aku mungkin nyebut diriku mantan model kali ya Urai Paula Verhoeven Warganet mengagumi penuturan Paula Verhoeven soal keputusannya berhijab Masya Allah, .bnr lah Paula Nangis dengernya, kata salah satu warganet Sangat metkum ibu Paula pakai hijab ya Ternyata pakai hijab ibu Paula mungkin tambah anggun dan keislaman Ujar warganet lain Semoga sehat selalu dan selalu diberi kesehatan dan keluarga Haris dan bahagia terus menerus rumah tangga selamanya Amin Yang lainnya menimpali